KUGE NINARU TANNIN NAGARA HINEN TENCH SOMETS SAPPO KURIA KURAI YARU ZE KURAI 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 Oke guys Kali ini kita akan membahas lagi alur cerita dari anime yang berjudul Fairytale Part 2 Di part 2 ini mungkin Natsu akan mengambil pekerjaan baru Mau tau pekerjaan apanya yang akan diambil Natsu? Yuk kita simak lanjutannya Mungkin sebelum kita lanjut bisa dulu dong diklik tombol like, subscribe dan aktifin juga loncengnya Biar gak ketinggalan alur cerita anime dari Chakra Diva Di awal scene kita disambut dengan pemandangan landscape dari kota Magnolia tempat berdirinya Markas Gugit Fairytale Dibarengi dengan Lucy yang memperkenalkan dirinya sendiri Lalu tampak keberadaan dari rumah Lucy yang katanya seharga sewa 70 ribu jewel Anehnya Natsu tiba-tiba berada disana dan sontak mengagetkan Lucy Lalu Natsu menemukan tumpukan kertas yang entah apa isinya Yang jelas Lucy melindungi kertas itu Lanjut cerita mereka duduk dan berbincang-bincang Natsu sangat penasaran dengan alat sihir yang dimiliki oleh Lucy Lucy pun menjelaskan kepada Natsu dan Happy tentang kunci roh apa saja yang dia miliki Yang pertama ia menjelaskan bahwa ada beberapa jenis kunci roh suci Salah satunya adalah kunci perak Ia memiliki kunci perak dan kunci-kunci itu biasanya ada tersebar di toko-toko sihir Yang maksudnya diperjual belikan gitu Namun yang sangat langka adalah kunci emas yang bisa membuka gerbang ke 17 roh zodiac Lucy juga memiliki 3 kunci emas Pertama adalah Taurus yang kalian udah lihat di part 1 Kedua Aquarius juga sama udah ada di part 1 Dan yang terakhir adalah Cancer Setelah itu Lucy pun teringat sesuatu Bahwa sejatinya ia lupa untuk mengingat kontrak dengan kunci perak yang terakhir ia beli Akhirnya ia pun mencoba membuat kontrak dengan roh itu Lucy berbincang dengan roh itu Kemudian kontrak pun selesai dan Lucy menamai roh tersebut dengan nama Blue Si Blue yang gemas kemudian menghampiri Natsu Entah mereka berkomunikasi dengan cara apa Yang jelas anehnya Natsu mengerti dengan apa yang coba dikatakan oleh Blue Ternyata Blue ingin meminta Natsu untuk mengajak Lucy bergabung dalam timnya Dalam sebuah guild meskipun satu guild adalah teman Biasanya mereka membentuk tim masing-masing yang beranggotakan sekitar 3-4 orang Untuk memudahkan penyihir dalam menyelesaikan quest yang diberikan Pada akhirnya Lucy pun bergabung dengan tim Natsu Natsu pun mengajak Lucy untuk melakukan sebuah pekerjaan Konyolnya Natsu sudah mengambil satu pekerjaan di kota Shirotome Pekerjaan itu menyuruh untuk mengambil sebuah buku dari kediaman Duke Everloo Konon katanya pekerjaan itu berhadiah sebesar 200 ribu cewel Dalam deskripsi pekerjaannya dijelaskan bahwa Duke adalah orang tua mesum yang senang merekrut pelayan berambut pirang Kebetulan sekali Lucy adalah wanita yang berambut blonde Sepertinya Natsu dan Happy sudah merencanakan semua ini dari awal Lalu scene berpindah ke guild ke detail Di sana Mas Tan Makarov memberitahu orang-orang bahwa hadiah dari pekerjaan yang diambil Natsu Naik 10 kali lipat menjadi 2 juta cewel Sepertinya akan terjadi sesuatu yang dasyat dari pekerjaan itu Adegan kembali memperlihatkan Natsu dan teman-temannya Mereka mungkin dalam perjalanan menuju Shirotome tadi untuk mengerjakan pekerjaan mereka Di dalam kereta kuda Lucy menanyakan kenapa Natsu mengajaknya Namun Natsu hanya bilang bahwa itu karena Lucy sangat hebat Singkat cerita mereka pun tiba dan sejenak mampir untuk makan siang Tapi tiba-tiba Lucy yang habis dari toko baju memperlihatkan modisnya Demi pekerjaan ini yang mengharuskan dia harus menjadi pelayan seksi Setelah itu mereka pun pergi ke rumah klien yang memperkerjakan mereka Klien itu menjelaskan bahwa hadiah dari questnya naik menjadi 2 juta cewel Kemudian klien itu mengoceh sesuatu tentang nama bukunya yaitu Daybreak Dia berkata bahwa buku itu harus dilenyapkan Lanjutnya mereka pun pergi menuju mansion dari Duke Everloo Lucy mencoba datang dan mencoba untuk melamar menjadi pelayan dari Duke Everloo tersebut Naas dia malah ditolak dan dikatai bahwa ia sebenarnya tidaklah cantik Padahal justru pelayan-pelayan disanalah yang tidak cantik Memang aneh selera dari Duke Everloo ini ya Kemudian Lucy pun beranjak dari mansion itu dan kembali kepada Natsu Natsu berkata bahwa tidak apa-apa jika Lucy gagal melamar menjadi pelayan Natsu pun berkata ayo kita lakukan rencana T Contak Lucy pun terheran-heran karena omongan itu Lagian siapa juga yang gak bakalan bingung kalau dikasih omongan kayak gitu kan Kemudian Lucy, Natsu dan juga Happy mulai menyusup ke dalam mansion itu Mereka masuk lewat jendela atas dan mulai masuk ke dalam sebuah gudang Mereka pun mulai berkeliling untuk memeriksa semua ruangan Tiba-tiba Para pelayan itu akhirnya kalah Lalu singkat cerita mereka pun tiba di sebuah perpustakaan Mereka pun akhirnya menemukan buku yang mereka cari Tetapi saat endak dibakar, Lucy malah enggan karena buku itu ditulis oleh Camu Camu adalah penyihir sekaligus penulis yang diidolakan oleh Lucy Setelah mereka berseru, datanglah pemilik dari mansion itu dari bawah lantai Tampaknya dia langsung menyadari bahwa Natsu dan kawan-kawan tengah mengincar buku Daybreak Tetapi anehnya pemilik mengungkapkan bahwa buku itu adalah buku yang tidak jelas Mereka pun terheran-heran karena omongan itu Meskipun begitu pemilik tetap tidak terima jika barangnya disentuh oleh orang tidak dikenal Akhirnya pemilik memanggil dua orang penyihir dari guild tentara bayaran Setelah itu Lucy seperti menemukan sesuatu di dalam buku itu Ia pun meminta waktu kepada Natsu agar ia bisa melanjutkan penelitiannya Akhirnya Natsu dan Happy ditinggal di depan para penyihir dari Serigala Selatan Namun ternyata Sin pun berpindah menyeroti Lucy Ia sedang membaca buku Daybreak dengan cepat dan menggunakan alat sihir berbentuk kacamata Tidak lama kemudian pemilik rumah menangkap Lucy dari belakang dinding Di lain sisi adegan kembali memperlihatkan pertarungan Natsu Di sana Natsu terlihat di pojokan namun ternyata Terangan para penyihir itu tidak mempengaruhi Natsu Sekitika Natsu langsung membalas mereka dengan jurusnya Sudah terlihat bahwa Natsu telah mengalahkan kedua penyihir tadi Bahkan kedua penyihir itu seakan-akan tidak percaya pada kekuatan Natsu Dan Natsu pun memutuskan untuk pergi mencari Lucy Namun pada saat Natsu berbalik Mata dari si pelayan wanita yang kalah terlihat menyala Sepertinya itu bisa jadi menandakan sesuatu yang buruk Lalu Sin berpindah memperlihatkan Lucy Dia dan Duke Everloo sepertinya sedang berdebat mengenai Duke Everloo Yang katanya seorang pejahat sastra Duke Everloo menyangkal hal itu Kemudian ia menanyakan kepada Lucy Tentang isi yang disembunyikan dari buku Daybreak itu Duke memperkirakan bahwa yang terdapat dalam buku itu adalah sebuah peta harta karun Untungnya Lucy tidak mengatakan sepatah kata pun Meskipun ia tampak mengerang kesakitan Lalu dengan gagahnya si Happy datang menendang pipi Duke itu Lucy pun merasa berterima kasih atas itu Lucunya setelah itu si Happy malah menceburkan diri ke dalam selokan Lucy menyuruhnya untuk segera beranjak dari air comberan itu Tetapi si Happy malah berkata bahwa airnya terasa nikmat Lanjutnya Lucy mengatakan bahwa keadaannya telah berbalik Dan juga ia mengatakan bahwa dia akan mengampuni Duke Everloo Jika memberikan buku Daybreak itu kepadanya Lucy mengatakan itu semua sembari mengacungkan kunci roh emas yang ada pada Duke Everloo Tetapi setelah itu Duke Everloo malah tidak takut dengan semua perkataan Lucy Ia pun kemudian mengeluarkan sihirnya dan memasuki tanah Si Lucy dan Happy kemudian terkejut karena mereka baru mengetahui bahwa Duke Everloo Adalah seorang penyihir juga Lantas setelah itu mereka pun kemudian bertarung lagi sambil membahas tentang buku Daybreak Ternyata toko utama dari buku itu adalah Duke Everloo sendiri Duke Everloo juga membeberkan bahwa dia memaksa dan memerah si penulis Untuk membuat dia jadi toko utama di buku itu Karena katanya jika si penulis tidak melakukan itu ke warga negaraannya dari seluruh keluarganya akan dicabut Tidak hanya itu Duke Everloo pun memenjarakan penulis itu dan menyuruhnya menulis sambil dipenjara Lucy juga tampak membela penulis itu lalu ia pun mengatakan bahwa penulis itu telah berjuang melawan Duke Everloo Karena sebagai seorang pengarang Jika si penulis memasukkan Duke Everloo sebagai toko utama nyebatin si penulis terasa menolaknya Lalu Duke Everloo pun menanyakan bagaimana Lucy bisa mengetahui itu Lucy berkata bahwa itu tertulis dalam buku Daybreak Namun Duke Everloo seakan-akan kaget dan tidak mempercayainya karena ia juga membaca buku itu Lucy pun mengatakan bahwa ia menemukannya dengan cara yang tidak biasa Kata Lucy, si penulis Camuselion memasukkan sebuah sihir ke dalam buku Daybreak itu Karena menurutnya pada awalnya Camuselion adalah seorang penyihir juga Selain itu Lucy juga mengatakan bahwa di dalam buku itu juga tertulis sebuah rahasia dengan sihirnya Kemudian setelah itu Lucy pun akhirnya mencoba menggunakan kunci roh emasnya Saat itu pun ia memanggil roh suci cancer Tetapi karena Duke Everloo sangat ketakutan terhadap rahasia di dalam buku itu Ia pun mengeluarkan kunci roh emas juga Ternyata yang ia panggil adalah roh suci Virgo Wow, Lucy dan Happy juga terkejut karena ternyata Duke Everloo juga sama-sama penyihir rot Ternyata si pelayan wanita yang tadi matanya menyala adalah kunci roh suci Virgo Pantas saja kayak ada sesuatu yang pas tadi di matanya bersinar Ternyata eh ternyata si Natsu juga malah terbawa oleh si Virgo Hal itu pun kembali mengejutkan Lucy Kemudian Natsu pun mencoba bertarung melawan Virgo dan menyerangnya menggunakan apinya Pada akhirnya semua serangan itu malah membuat mansion milik Duke Everloo menjadi runtuh tak tersisa Anehnya si Natsu dan kawan-kawan malah sudah ada di luar mansion itu Tingkat cerita mereka pun berhasil menyelesaikan quest tersebut Sin berpindah ke kediaman Kaby si Clyde Lucy berkata kepada Kaby bahwa sesungguhnya isi dari buku itu sangat mengerikan Lucy juga sangat yakin bahwa di dalam buku itu terdapat sebuah rahasia Maka dari itu pun Lucy memberikan buku itu kepada Kaby Meskipun pada awalnya Kaby menyuruh mereka untuk menghancurkannya Tingkat cerita ternyata Kaby adalah anak dari Kemu Zelyon yang penulis buku Daybreak itu sendiri Oleh karena itu dia tidak mau membaca buku itu Lucy juga paham betul dengan keinginan dari Kaby Tetapi Lucy yang mengerti keadaan Kaby melarai mereka berdua Lalu mengatakan kepada Natsu bahwa ini demi kehormatannya Di masa lalu kilas balik dari Kemu Zelyon yang baru pulang setelah 3 tahun dan bertemu dengan anaknya Kaby Di sana diperlihatkan bahwa Kemu mencoba memotong tangan kanannya Dan berkata bahwa ia tidak akan pernah menulis lagi Tingkat cerita Kemu pun telah berada di rumah sakit Di sana ia dimarahi oleh Kaby karena telah mengambil komisi dari buku itu Kaby Zelyon malah tersenyum dan bersyukur karena telah menyelesaikan buku yang disebut sampai itu Lalu setelah itu Kemu pun meninggal dunia Di sana Kaby pun mulai membenci ayahnya karena menulis buku itu Setelah mengingat masa lalu itu Kaby berkata bahwa lama-kelamaan rasa bencinya telah berubah menjadi suatu penyesalan Setelah itu Kaby pun mencoba membakar buku itu dan berkata bahwa mungkin ayahnya akan setuju Namun pada saat ia hendak mendekatkan korek apinya pada buku itu Kaby mengatakan bahwa ayahnya tidak akan setuju Kaby pun terdiam dan korek yang tadinya menyala pun telah padam Lalu sesuatu pun terjadi Buku itu tiba-tiba Setelah melihat semua itu pun Kaby tidak jadi membakar buku itu Lalu si Natsu mengajak Lucy untuk pergi dan berkata bahwa ia tidak butuh imbalannya Karena katanya quest yang diminta adalah membakar buku itu dan mereka tidak melakukannya Lucy pun merasa kecewa dengan itu karena ia sangat mata duita Lalu Natsu pun mengatakan pada Kaby untuk segera kembali kepada rumah aslinya Mengejutkannya mereka sebenarnya bukan orang kaya Dan mereka menyewa rumah tadi hanya untuk gimmick saja Lucy pun heran kenapa Natsu bisa mengetahuinya Natsu pun mengatakan bahwa itu tercium dari baunya Dan hal ini bisa diketahui penciuman Natsu sangat tajap Karena dia sejatinya adalah anak dari naga api Singkat cerita mereka pun berjalan pulang Dan mereka sepertinya mengambil jalan yang berbeda dengan waktu mereka pergi berangkat ke sana Terlihat mereka memasuki sebuah hutan yang rimbun Di sana Natsu merasakan sebuah gerakan dari semak-semak Ia pun berlari dan mencoba menyerang sesuatu itu Ternyata Setelah mereka seperti biasa baku hantam gak jelas Lalu Grey berkata bahwa sebenarnya ia juga dalam perjalanan untuk pulang ke Magnolia Ia melewati hutan itu karena katanya itu adalah rute tercepat menuju Magnolia Lalu pada saat mereka beristirahat tiba-tiba terjadi sebuah ledakan di bawah kaki mereka Mereka pun menyadari bahwa Happy telah hilang dalam ledakan itu Ternyata Happy telah ditangkap dan hendak dibakar untuk dijadikan santapan oleh beberapa penyihir Natsu yang memiliki penciuman sangat tajam bisa mengataui lokasi Happy Dan setelah itu mereka pun baku hantam Setelah dengan mudah mengalahkan para penyihir klasteri Lalu mereka tampak diikat bersama-sama ke sebuah pohon Dalam sakit ratul mautnya mereka pun mengatakan sesuatu tentang lalabai Di sisi lain kota Magnolia memperlihatkan seorang wanita yang sedang memikul sesuatu yang besar Yang terlihat seperti tanduk Wanita itu berambut merah dan mempunyai paras yang cukup cantik Dan... Lalu di cerita anime Fairytale part 2 ini pun bersambung Waduh jadi penasaran nih Apa sih lalabai itu dan siapa wanita berambut merah di scene terakhir itu ya Sampai ketemu di video selanjutnya Rama disini pamit Bye-bye 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 Bye-bye